Oh, putri yang cantik itu, kalau tidak keberatan boleh aku menemani. Jangan hiraukan orang gila itu. Kenapa menghina aku seperti ini? Jadilah batu sepanjang hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mangdayat. Nama kota Batu Rajo akan selalu dikaitkan dengan Puyang Serunting Sakti atau Sipahit Lidah. Nama kota Batu Rajo pun diambil dari dosun Batu Rajo. Yang dosun ini dilegenda ke lokasi Sipahit Lidah melontar ke sumpahnya dengan Rajo. Karena Rajo tidak ngeladeni siapaan Puyang Serunting Sakti. Yang akhirnya Rajo ini menjadi batu. Batu inilah yang kemudian dikenal dengan Batu Rajo. Tidak cuma cerita Batu Rajo yang menjadi jejak Puyang Serunting Sakti. Ada juga legenda Goa Putri. Yang dikisahkan, satu desa menjadi Goa Batu. Dikenal juga dengan tokoh yang bernama Putri Dayang Merindu. Yang juga disumpah menjadi Batu. Nama Putri Dayang Merindu ada kesamuan dengan legenda asal-muasal dari Bidar. Tapi dari sisi cerita berbeda jauh. Mang Dayat Rajo cuma kesamuan namo bae. Tapi tokoh yang berbeda. Sebelum lanjut, tolong dibantu subscribe dulu ya channel Mang Dayat. Dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dilancarkan rejeki. Dan senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung. Goa Putri terletak di desa Padang Bindu sekitar 35 km dari Batu Rajo. Goa ini punya panjang 159 meter, lebar 8 sampai 20 meter. Dengan ketinggian mencapai 20 meter. Di dalamnya ada sungi yang mengalir yaitu Sungi Semuhun. Anak dari Sungai Ogan yang mengalir dari arah barat ke timur. Kisah dari Goa Putri ini di legenda ke suatu hari Putri Dayang Merindu mandi di muara Sungi Semuhun. Pada saat menikmati segernya banyu, lewatlah seorang pengembara yang bernama Serunting Sakti atau Sipahid Lida. Pengembara ini pengen nyapa Tuan Putri yang cantik itu. Tapi kehadirannya tidak diago'i oleh Putri Dayang Merindu. Kanu lagi siru sibuk mandi. Kanu ngerasuk tidak diago'i, akhirnya Serunting Sakti ini tersenggung. Dan terucaplah sombong nian Putri ini. Diem cak batu. Ternyata ucapan itu terwujud. Sang Putri yang cantik tekutuk menjadi batu. Kemudian si pahit lidah menuju desa tempat tinggal Dayang Merindu. Desa ini tampak sepi. Karena para penduduk lagi di ladang. Si pahit lidah pun berutuan. Alangkah sepinya dosun ini. Pecak goa batu baik. Yang kemudian dosun ini pun berubah menjadi goa batu. Dayang Merindu? Iya. Oh. Namun sekarang sudah disumpah menjadi batu. Nah kalau nanti-nanti kamu ingat lagi manjir, ditubuh sumbongan. Itu terpengaruh sembungan barang. Terpengaruh itu adalah sembungan lidah atau selamai sembungan segera. Terpengaruh cepi. Oh. Mungkin pada waktu itu sang putri ini tegur, usapal. Mungkin dia waktunya sombongan atau gimana, sehingga disumpah menjadi tegur. Oh. Ini adalah taman. Sudah kembang jadi batu tadi. Wuh, cukup lebar ya. Nah ini? Ini apa nih? Ini konon sebetulnya pada zaman dulu dibunuhkan sebagai meja. Jadi ketika mereka dapat, duduk membeli meja ini. Oh, ini dulunya sebelum jadi batu itu meja? Iya. Karena konon sebetulnya ini dulu adalah ruangan pertama. Ruangan pertama ini kalau rumah rumah itu sama kalanya dengan ruangan tempat. Oke. Pakai kelesa tuh. Nah ini namanya Sungai Semohon. Kenapa dia dinamakan Sungai Semohon? Karena konon sebetulnya pada zaman dulu itu sungai ini saya tempat memohon dan meminta. Namun kalau kita sekarang ini masih menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Nah sedangkan bikron-bikron atas ini itu masih asli. Tumbuh dan berkembang disebutkan oleh tetesan-tetesan air. Atau sering disebut dengan setelah fit, setelah mit. Ini seperti sungai ya Pak? Asli sungai. Ini sungai. Oh sama anak sungai dan mengalir di tengah-tengah sini. Ini sumber sungainya dari pebukitan sebelah goa. Melintas di dalam goa. Nanti keluarnya tembus ke depan tadi. Yang tadi, yang depan tadi. Ya, tembus lagi batu putri yang ada di tengah Sungai Yogan. Yang batu putri yang jadi batu konon sebetulnya itu. Banyak hal yang menarik yang ditemukan di sini. Di bagian dalam yang hawanya sejuk, pengunjung pacat dengar gemericik banyu. Yaitu aliran sungi yang ngiringi selama perjalanan kita. Warga di sini meyakini bahwa bagian sungi yang ada di dalam goa merupakan tempat pemandian dari putri dayang merindu. Mereka juga percaya banyu ini bisa buat awin muda. Ida jarang pengunjung datang untuk mandi ataupun sekedar membasu rai. Dapuran, jadi tempat masa jaman dulu. Pendapuran. Pendapuran. Oke. Bawah. Bawah, kebawah, kebawah. Ini termasuk batu apa nih? Meja juga jangan-jangan ya? Ini meja ya? Jadi kalau yang di pinggir-pinggir ini, dulu sebelum dijadibatu sungai ini apa dulu? Ini kan hal yang seru naik. Ini kalau ini kumpulan berkembang di sepulang kata-kata desa airnya. Jadi yang dari bawah itu naik, yang dari atas itu. Jadi dulu itu diperkirakan dalam legenda itu istana ini? Tempat tinggal. Tempat tinggalnya putri. Iya, mungkin bisa disebut istana gak karena mewah gitu? Iya, lebih kurang lah. Bisa kayak itu ya? Di ruangan juga, namun ukuran ruangannya lebih kecil daripada lantai perusahaan. Jadi kita bawa putri ini ada dua lantai. Nah ini keunikan daripada batu-batunya. Asli. Asli. Motifnya ya? Iya. Jadi motif alirannya itu. Sedangkan ini membentuk sepengkang kan ya? Dari rendah tingkat ini. Apa? Apa yang? Ini ada yang kalau mengetahui. Saya alirannya. Sebenarnya. Ini ada yang harus di atas. Ini ada yang terlihat. Ini yang terlihat. Saya akan mengetahui. Ini apa nih? Kura-kura lagi gendong-gendongan Oh, ini kura-kura lagi gendong-gendongan Tuh, kepalanya itu kesini Nah, sedangkan ini pembalingan bukti Kamarnya lah ya Nah, yang ini batu lanang Batu lanang? Iya, batu lanangnya kita ngapain lagi Tergantung di pembalingan bukti Pembalingan bukti Ini cukup terjal Sedang tidak memungkinkan untuk dilanjaki Padahal di atas itu lebih menarik Ini goa yang menyimpan cerita legenda dari Putri Dayang Merindu Nah, jadi memang ada kesamaan tokoh Dengan legenda kita di Palembang Cuman disini berbeda cerita Bahwa ini adalah tempat Kediamannya Putri Dayang Merindu Dan Putri Dayang Merindu Seluruh seisi Kediamannya ini menjadi batu Dikarenakan sumpah dari Sepahit Lida Nah, jadi perbedaan cerita antara Dayang Merindu yang ada di Palembang Dan disini berbeda Jadi mungkin hanya kesamaan namu Tapi bukan tokoh Banyak ditulisan anak-anak Disini Jadi Sejalan miring Luar biasa ya Pesona dari Sumatera Selatan ini Selain stalaktin dan stalagmit Dengan beragam bentuk yang mempesona Tatenan batu di bagian dalam pun menarik Batu-batu tersebut secara alami Terbentuk nyerupoi tempat-tempat peristirahatan Sehingga sana Pendapuran untuk masak Dan juga perbaringan Yang di bawahnya ngalir Banyu sungi semuhut Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah Kasana pengetahuan kita Tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton